Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Onta Channel Oke teman-teman Kali ini saya mau sharing bagaimana cara Merubah Graphic Processing Unit atau GPU Saat kita menggunakan Windows Subsystem for Android Oke saya akan tunjukkan kepada teman-teman Untuk GPU yang terpasang di laptop saya Oke ini speknya teman-teman Laptop saya menggunakan AMD Radeon Graphic versi 6700M series Dan mungkin diantara teman-teman ada yang menggunakan selain AMD Contohnya seperti Nvidia GeForce Nah itu tidak masalah teman-teman Kalian masih bisa melakukan pen-settingan GPU di Windows Subsystem for Android Lalu bagaimana caranya Silakan kalian buka Windows Subsystem for Android yang kalian gunakan Setelah Windows Subsystem for Androidnya terbuka Silakan teman-teman pilih System Lalu disini kalian bisa lihat Atau kalian bisa pilih Graphic and Performance Kalian bisa klik tanda panahnya Kemudian tampilannya nanti akan seperti ini teman-teman Lalu kalian bisa klik Tanda panahnya atau tombol drop downnya ini Nah kalian bisa pilih teman-teman disini Untuk GPU yang kalian gunakan Nah disini kalian tinggal pilih saja teman-teman GPU mana yang akan kalian gunakan Setelah itu kalian klik Dan kalian bisa langsung tutup aplikasi dari Windows Subsystem for Androidnya Oh iya disini untuk Windows Subsystem for Androidnya Saya menggunakan versi 2209 Nah teman-teman Jika kita sudah setting seperti ini Otomatis performa grafik yang ada di laptop kita Untuk performanya akan semakin lebih baik teman-teman Jadi saat kalian main game Pastinya akan lebih asik lagi Nah ini saya akan coba mainkan sebuah game Android Oke nama gamenya Racing Extreme Kita akan coba mainkan teman-teman Oke teman-teman Jadi kurang lebih seperti itu cara setting Graphic Processing Unit yang ada di Windows Subsystem for Android Nah semoga tutorial ini bisa membantu teman-teman Dan pastinya semoga tutorial ini juga bisa bermanfaat untuk kalian Dan terakhir dari saya Mohon supportnya teman-teman Untuk like, komen, share, dan subscribe Agar channel ini bisa terus berkembang Terima kasih 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 Terima kasih